Intro Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit disini Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik Tanpa kekurangan sesuatu apapunnya teman-teman Bagi yang baru pertama kali ke channel ini Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe Yuk silahkan di klik tombol subscribe-nya Beserta tombol loncengnya juga ya Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Dan saya pun akan semakin semangat untuk memberikan konten terbaik bagi teman-teman semuanya Thank you guys Oke sesuai judulnya, di video kali ini kita akan melakukan pengetesan performa gaming terhadap Vivo Z1 Pro Sebelumnya teman-teman mungkin udah pada tau ya tentang si Vivo Z1 Pro ini Kehadirannya pada bulan Agustus lalu sempat membuat heboh dunia persmartphonean Karena spek yang diusungnya cukup tinggi tapi dijual dengan harga yang mengejutkan Bahkan dinilai kemurahan Banyak yang tidak menyangka harga yang dibanderol oleh Vivo ke smartphone-nya ini Oh iya sebelumnya ini dia spesifikasi dari si Vivo Z1 Pro ini Dengan spek tersebut, smartphone ini cuma dijual dengan harga 3,1 juta aja loh Menarik sekali bukan? Berbekal jerawan tadi, smartphone ini tentunya punya performa yang nggak main-main Katanya sih cocok banget buat kamu yang mencari smartphone untuk digunakan sebagai gaming device Apalagi didukung dengan baterai yang gede membuat smartphone ini nggak mudah kehabisan daya Sehingga kita bisa bermain game-game kesayangan kita lebih lama tanpa harus terhubung ke daya listrik Nah untuk menguji kemampuan gaming smartphone ini Kita akan tes beberapa game berat untuk dijalankan di smartphone ini Dan kita akan sama-sama melihat bagaimana game-game tersebut berjalan di smartphone ini Dengan setting grafik apa dan lain-lain Oke disini saya sudah siapkan bukan cuma 5, 10, atau 15 ya Tapi 20 game langsung Dengan begini saya harap teman-teman disini bisa melihat game-game favoritnya berjalan di smartphone ini ya Untuk size rata-rata game yang kita install ini di atas 1GB ya Namun ada juga yang di bawah 1GB Yang artinya kebanyakan adalah game-game berat Kita akan lihat bersama kemampuan smartphone ini apakah memang dia cocok didombatkan sebagai smartphone gaming Oke sebelum memulai kita lakukan benchmarking dulu dengan menggunakan AnTuTu Skor yang didapat sebesar 185.170 Dengan perincian skor CPU-nya sebesar 70.000-an dan skor GPU-nya sebesar 55.000-an Skor ini juga gak bisa dibilang kecil ya karena sudah mendekati angka 200.000 Dari skor ini mungkin kita juga sudah bisa mendapat sedikit gambaran mengenai performasi Z1 Pro ini Tanpa berlama-lama lagi yuk, mari langsung aja kita tes satu persatu gamenya Terima kasih telah menonton! 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 Oke selanjutnya kita ngebahas fitur-fitur pendukung gaming di smartphone ini ya Saat game mulai dijalankan akan muncul menu asisten game dari sebelah kiri Disini terdapat quick access menu untuk kita mengaktif atau menonaktifkan beberapa fitur Seperti panggilan di latar belakang, blokir pemberitahuan, mode e-sport, tolak panggilan, getaran game 4D, nonaktifkan tombol AI, dan nonaktifkan tangkapan layar Nah saat sudah bermain atau game sudah berjalan, fitur tersebut akan menghilang dan berganti dengan menu yang lebih sederhana Cukup tarik layar dari pinggir kiri, maka akan muncul beberapa menu seperti menu panggilan di latar belakang, blokir pemberitahuan, mode e-sport, pengubah suara, tolak panggilan, mainkan otomatis saat layar mati, dan terakhir picture in picture Nah semua fitur tadi sebenarnya sudah ada di menu yang sebelumnya ya Namun ada satu fitur tambahan yang berbeda yang ada disini yaitu pengubah suara Disini kita bisa mengubah suara asli kita saat menggunakan voice chat Pilihan suara yang tersedia diantaranya adalah suara kecerdasan buatan, komandan, korresponden perang, koboy, dan terakhir anak-anak Fitur yang sederhana tapi cukup unik ya Misalnya kalian ingin menyamar jadi bocah, tinggal aktifkan saja suara anak-anak Maka kalian pun akan terlihat seperti seorang anak-anak Untuk fitur picture in picture ini adalah menu untuk menampilkan sebuah aplikasi secara pop up tanpa menutup aplikasi yang sedang berjalan atau game yang sedang berjalan Menu ini juga bisa diakses dengan cara swipe 3 jari dari atas, maka akan muncul ikon aplikasi yang mendukung picture in picture Tinggal klik lalu pakai secara pop up tanpa perlu menutup atau nge-pause gamenya Sangat berguna sekali buat yang suka nge-game sambil chattingan, jadi gak perlu disconnect ataupun keluar dari gamenya Oke deh itu tadi semua pembahasan dari sisi gaming mengenai si Vivo Z1 Pro ini Kesimpulannya Vivo Z1 Pro ini memang menawarkan performa yang gak nanggung ya di kelasnya Semua game-game berat yang dites dapat berjalan dengan baik di smartphone ini Dengan settingan grafik medium ke atas Dengan setting tersebut semuanya sangat playable Buat yang nyari smartphone gaming 3 jutaan kayaknya gak ada deh alasan buat nolak si Z1 Pro ini Fitur-fitur gaming yang diusungnya juga cukup lengkap dan sangat berorientasi pada kebutuhan gamer yang semakin menambah kuat aura gaming pada si Z1 Pro ini Kemudian didukung juga dengan baterai berukuran jumbo membuat smartphone ini bisa bertahan lebih lama digunakan dalam bermain game Oke deh mungkin sampai disini aja pembahasan kita tentang si Z1 Pro ini Semoga video ini bermanfaat Kalau masih ada yang ingin didiskusikan silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like dan subscribe Sampai bertemu di video selanjutnya, bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!